Intro Inilah detik-detik angin kencang disertai hujan lebat melanda kawasan res area kilometer 166 Tol Cipalu. Kejadian yang sempat diabadikan oleh warga ini mengakibatkan beberapa fasilitas dan bangunan di kawasan tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Selain itu, banyak pepohonan tumbang dan sebagian menimpa kendaraan mobil yang berada di sekitar res area. Beruntung kejadian itu tidak memakan korban jiwa, namun kerugian ditaksir sekitar ratusan juta rupiah. Berawal dari pukul setengah empat itu tidak dihujan berhasil, tapi itu tidak terlalu kencangannya untuk di jam 4 kurang 10 menit terjadi angin kencang selama kurang lebih 10 detik yang mengakibatkan banyak kerusakan. Itu arah angin datang dari mana awalnya? Utara. Dari utara? Menerjang ke mana? Menerjang ke selatan. Ke selatan? Ya. Itu memang kondisi hujan deras dan angin? Betul, hujan deras dan angin. Terjangan apa saja yang ada di res area yang rusak? Terusakan lebih dominan di atap-atap bangunan dan juga langsung kita lakukan evakuasi untuk perhatian dan persiapan perbaikan. Hingga larut malam, petugas gabungan dari TNI Polri dan BPBD Kabupaten Majalengka membersihkan puing-puing bangunan yang terbawa angin. Meski demikian, operasional jalan Tol Cipali berjalan normal. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!